Kedahikan harga komunitas jabai dalam kurun waktu seminggu terakhir, banyak dikeluarkan masyarakat dan pedagang, salah satunya ada di Pasar Taman, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Jawa Timur. Di Pasar Taman, harga cabai merah dan cabai keriting masih stagnan di angka Rp90.000 per kilogramnya. Harga tersebut naik Rp30.000 dari harga normal atau sebelumnya Rp60.000 per kilogramnya. Berbeda dengan harga cabai merah dan kering, harga cabai hijau dan cabai besar terhitung masih stabil di harga Rp32.000 per kilogramnya. Selain itu, harga bawang merah dan bawang putih juga tidak mengalami kenaikan. Kalau cabai merah berapa? Cabai merah besar dari 32.000 per Newton. Ini normal? Itu pesателяoria chopper berarti yang kenaikan, yang signifikannya yang cabai rawit berarti seperti. Yang lain-lainnya kan normal, kayak gomad juga. Mi, kenaikannya ini berarti sudah dari kapan? Eh, lombok kecil naiknya paling satu minggu yang lalu. Tapi stoknya aman tak Mi? Iya, aman. Imbas dari harga cabai merah dan cabai tinggi yang melambung tinggi, berdampak pada pedagang bumbu jadi. Karena pedagang bumbu jadi saat ini mulai menaikkan harga jenis-jenis bumbu yang olahnya berbahan dasar cabai. Pak, ini kan harga cabai naik drastis nih. Nah, itu terdampak kan Pak Bapak sebagai pedagang bumbu jadi? Terdampak? Terdampak, terdampak. Belum aja, yuk. Biasa. Biasa. Itu akhirnya Bapak menaikkan harga juga enggak? Naik. Naik. Tapi untuk stok yang Bapak terima aman ya? Aman. Meskipun mahal. Amin. Meski harga bumbu jadi seperti bumbu rendang dan krengsengan dinaikkan Rp5.000 per kilogramnya, dari Rp45.000 ke Rp50.000 per kilogramnya, namun hal ini tidak mengurangi minat para pembeli yang memilih bumbu jadi untuk makan masakannya. Alansori melaporkan untuk Lenggara TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.